5 Penyebab Tangan dan Kaki Terasa Dingin Tangan dan kaki yang dingin pada waktu tertentu adalah hal yang normal, sebab tubuh kita dirancang untuk mengatur suhu tubuh. Ketika di luar dingin, tubuh memastikan untuk menjaga agar darah tetap mengalir ke inti dan organ vital agar tetap hangat. Kondisi ini kemudian dapat mengubah jumlah aliran darah ke tangan dan kaki yang membuatnya terasa dingin. Lalu apasajakah faktor penyebab tangan dan kaki terasa dingin? Berikut adalah 5 Penyebab Tangan dan Kaki Terasa Dingin Yang pertama, Suhu Yang Dingin Kaki dan tangan yang dingin adalah salah satu reaksi normal tubuh terhadap suhu lingkungan yang dingin. Saat tanah berada di area yang lebih dingin, pembuluh darah di ekstremitas seperti tangan dan kaki akan menyempit. Ini mengurangi aliran darah ke area ini yang juga mengurangi jumlah panas tubuh yang hilang. 2 Anemia Telapak tangan dan kaki yang dingin tidak melalui disebabkan oleh suhu lingkungan yang dingin, tapi juga kondisi medis tertentu salah satunya anemia. Anemia adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki lebih sedikit sel darah merah yang sehat. Anemia disebabkan oleh kekurangan suhu besi yang membuat sel darah merah tidak memiliki cukup hemoglobin untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Hasilnya bisa jadi jari tangan dan kaki menjadi dingin. 3 Kekurangan Vitamin B12 Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kejalan neurologis, seperti tangan dan kaki dingin, mati rasa, atau kesemutan. Tubuh tidak memproduksi vitamin B12, jadi Anda perlu mendapat asupan vitamin B12 dari makanan. Beberapa jenis makanan yang merupakan sumber vitamin B12 adalah daging dan produk susu. Vitamin B12 sangat penting untuk menjaga kesehatan sel darah merah. Selain tangan dan kaki terasa dingin, gejala lain dari kekurangan vitamin B12 adalah kelelahan, masalah deraka dan keseimbangan, kulit pucat, sesak nafas, saryawan, serta masalah kognitif. 4 Diabetes Melitus Penderita diabetes juga berisiko mengalami masalah sirkulasi seperti kaki atau tangan yang dingin. Itu karena tingginya kadar gula darah dalam tubuh orang dengan diabetes sering dapat menyebabkan penyampitan arteri dan berkurangnya suplai darah ke jaringan, yang dapat menyebabkan kaki terasa dingin. Yang terakhir, stres dan cemas Merasa stres atau cemas yang berlebihan juga dapat menyebabkan kaki menjadi dingin. Ini karena salah satu respon alami tubuh terhadap stres atau kehugupan adalah memompak adrenalin ke dalam dan aliran darah. Saat bersirkulasi adrenalin menyebabkan pembuluh darah periper mengerut yang menurunkan aliran darah ke area terluar tubuh. Respon pelindungan ini mungkin berbahaya jika membuat kaki atau tangan menjadi dingin secara terus menerus. Jadi Anda perlu mengurangi stres dan ketegangan untuk mengurangi kondisi tangan dan kaki dingin. Itulah 5 penyebab tangan dan kaki terasa dingin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe botolangganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!